Intro Halo guys, kembali lagi di Riko Oficial Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Kembali lagi kita melanjutkan cerita dari Ayo pacaran karya dentara Latifa berjalan dengan kedua tangan yang mengepal Tetapan matanya menghunus tajam Seolah matanya itu mampu membuat semua benda jadi bolong Napasnya tersengal, tak beraturan Keringat pelunya mengucur dari dahi hingga memenuhi leher jenjangnya Lah, motor gue mana pak? Terus belanjaannya juga mana? Kenapa malah jalan kaki kesini? Pertanyaan itu mampu membuat kepala di tangannya mengendur Dia baru ingat kalau dia meninggalkan sepeda motornya Cayo Di tempat dia bertemu dengan Raga tadi Sontak perempuan itu memegangi kepalanya yang dia gunakan untuk melarikan diri Kalau dirasa sakit juga Gimana sama hidungnya Raga? Apa patah? Hah masa bodoh? Siapa suruh jadi orang ngeselin? Woy, ditanya malah ngusap-ngusap kepala Kenapa sih? Latifa meringis menatap Cahyo Yang sudah sangat penasaran dengan keberadaan motornya Yuk, maaf ya Mendapat tatapan Latifa yang penuh penyesalan membuat Cahyo merinding Jangan bilang kalau moturnya dibawa lari sama pereman pasar Apaan sih yang jelas kalau ngomong? Motor gue mana? Latifa sedikit tersentak saat mendengar suara Cahyo yang meninggi Ya iyalah siapa yang gak marah kalau kehilangan motornya Motor lo Latifa masih menggantung kalimatnya Membuat Cahyo geram sendiri Cowok itu mengguncang kedua bahu Latifa dengan tatapan memohon Tolong fa kasih tau dimana motor gue Itu motor belum ada sebulan di rumah gue Cicilannya juga belum lunas Malah masa udah hilang? Kasih tau gue siapa yang ngambil Sampai akhirnya Tin 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 Latifa menutup mata saat Raga mengendarai motor Cahyo Dan mengarah ke tempatnya Raga gak gila kah? Dia gak akan nabrak Tifa buat balas dendam Cicil suara deciitan ban yang bergesekan dengan asfal Terdengar jelas di telinga Latifa Perempuan itu meringis saat jarak yang Raga buat Hanya tinggal beberapa jengkal saja Motor gue Cahyo berseru panjang Cowok itu lantas berlari meluk dan menciumi motornya yang masih mulus Eh, ntar dulu Tahan raga saat Cahyo ingin mengambil Ali untuk mengendarai motor kesayangannya Cahyo dan Latifa saling pandang Cahyo dengan ketidakpahamannya Latifa dengan perasaan yang berkata bahwa dia akan mendapat musibah besar setelah ini Gue bakalan kasih motor ini kalau cewek itu jadi pacar gue Baik Cahyo ataupun Latifa Keduanya saling pandang tak mengerti Apaan? Latifa berseru tak terima Jadi pacar gue, lo gak budek kan? Oh gak pacaran aja sama tembok masjid sana Latifa berseru kencang Perempuan itu melipat kedua tangannya di depan dada Raga hanya tersenyum menatap Latifa dengan ekspresinya Sudah bisa diprediksi oleh raga kalau Latifa akan menolaknya Namun bukan raga namanya kalau gini aja udah nyerah Gak mau, yaudah motor ini bakalan gue tahan sampai lo mau jadi pacar gue Cahyo menahan raga serius Kak, lo gak serius kan? Lo lagi bercanda kan? Iya kan? Raga menyentak tangan Cahyo kasar Siapa yang bercanda? Gue serius Kalau lo mau motor lo balik Bilang sama temen lo buat terima gue jadi pacarnya Gila ya lo? Lo pikir gue bakalan terpesona sama kegantangan lo? Jangan mimpi Raga tersenyum miring Berarti lo ngakuin kalau gue ganteng Najis Cahyo kelabakan Masalahnya hidup dan matinya ada di tangan raga Di motor ini Fah, udah deh terima aja Sekali-kali lo pacaran lagian juga gak Kak Raga anaknya baik kok Rajin menabung dan gak sombong lagi Iya kan kak? Saru Cahyo diangguki raga dengan penuh percaya diri Latifah hanya mau muntah saat ini juga Baik Dari mana baiknya orang kerja Kerjaannya aja maksa mulu Rajin menabung Iya menabung utang di warung nyompok Junet setiap makan Gak sombong Setiap hari kerjaannya pamer kemolekan terus Amit-amit jadi pacarnya raga Tapi kenapa Tifah hafal banget sama persoalan raga? Ah masa bodo Yang jelas sekarang Tifah memutar otak untuk mencari cara Agar terhindar dari viralnya ini Bahkan di dalam mimpi pun Latifah tidak sudi mengharapkan jadi pacar raga Gimana? Lihat saja Cowok itu berdiri di samping motor Cahyo Dengan tangan yang bertumpu di pinggang Rasanya Latifah ingin menendang tulang keringnya saat ini juga Oh gak? Lo pikir gue apaan main ditukar-tukar gitu sama barang? Kalau gak gini Lo gak akan mau jadi pacar gue Latifah mau lotot Lo kenapa sih terobsesi banget sama gue? Kalau lo mau Lo bisa ajak semua cewek di sekolah ini pacaran Tapi jangan gue Itu dia yang bikin gue pengen macarin lo Hah? Satu sekolahan kalau gue tawarin buat jadi pacar gue Mereka bakalan antri Kalau lo jangankan antri Tertarik pun enggak Itu lo paham Jadi gak usah maksa Bisa Kata Latifah yang langsung memotong ucapan raga Bisa tapi motor ini juga gak akan balik ke temen lo Lipatan kedua tangan Latifah di depan dada mengendur Sialan kakak kelas ini Bisanya ngajak ribut terus Fah ayo dong Bisa mati digantung gue sama bokap Kalau tahu gue balik gak bawa motor Yuk masa lo tega Ngegantung nasib gue sama ini anak monyet Cayo menetap Latifah penuh permohonan Perempuan itu mendesak kasar Sepertinya dia harus bersiap untuk kemungkinan Yang akan terjadi Oke Raga mematikan mesin motor Lalu Turun mendekati Latifah Latifah mundur Gak usah deket-deket Haram Lo pikir gue babi apa? Sejenisnya lah Kurang ajar emang Wajah Cayo berseri Ia menaiki motornya dengan Pergi meninggalkan Latifah Dan Raga berdua Woy udah gue bantuin malah kabur Gak tahu terima kasih Dasar lo Teriak Latifah saat melihat Cayo pergi begitu saja Raga menetap Latifah datar Jadi lo pacar gue mulai sekarang Latifah tersenyum Ia mengangguk malu Mengangguk lalu berkata Iya Tapi di dalam mimpi Bye Setelahnya Latifah berlari sekuat tenaga Meninggalkan Raga Dengan segala keterkejutannya Masih gue liatin Belum aja gue berteriak Raga berdiri Menetap punggung Latifah Yang sudah hilang dimakan jarak Cowok itu tersenyum miring Rasa penasarannya Serta rasa ingin memiliki gadis itu Semakin besar Bagaimanapun caranya Apapun caranya Ia harus bisa mendapatkan gadis itu Di kantin Latifah tidak menyentuh mie ayam yang dia pesan sama sekali Perempuan itu duduk di pojokan kantin Menyendiri Karena memang jam istirahat sudah selesai Teman-temannya sudah pada masuk kelas Sementara dia harus rapat osis lima menit lagi Kenapa minyak gak dimakan Tak ada jawaban Nanti minyak dingin Masih tetap diam Latifah masih sangat fokus Dengan ponselnya Cowok itu mendesap pasrah Tak lama ponsel Latifah ditarik paksa oleh cowok itu Apaan sih? Latifah mau longgok Sejak kapan ini kakak kelasnya ada di sampingnya? Apa? Mau marah? Makan dulu itu Baru nanti main hp lagi Latifah mengerutkan dahinya Lo sakit ya? Raga menggeleng Lalu menaikkan bahunya acu Balikin hp gue Tangan raga dengan sigap Dengan sikap menahan Pergerakan Latifah Membuat perempuan itu aspada dan mundur Makan dulu baru gue balikin hpnya Siapa lo ngatur-ngatur gue? Latifah tidak terima Jika kegiatannya diganggu Ini sebabnya ia tak ingin memiliki pacar Pacar lo? Dih pacar dari Hongkong Jangan ngayel Terus kerjaan lo? Raga meringis Baru kali ini ada cewek Seperti Latifah di dalam hidupnya Balikin gak? Makan dulu nanti keburu dingin Raga menyodorkan sendok dan garpu di depan Wajah Tifah Apa perlu gue yang suapin? Perempuan itu merebut kasar peralatan makannya Dalam hati ia merutuhi dirinya Karena memilih bangku paling pojok di kantin Mau keluar lewat kiri Sudah ada tembok Sedangkan kanan sudah dijegal sama Raga Sabar Tifah ini ujian masuk surga Udah gue aduk Lo tinggal makan Gak disitu menoleh Ia menetap Raga yang sekarang sudah sibuk memainkan ponselnya Minggir Raga menoleh Tetapannya bertanya mengapa ia disuruh minggir Minggir gue bilang Gak mau Latifah memutar bola matanya jengah Asal tau saja Selera makannya sudah menghilang sejak cowok ini datang Lo gak ada kerjaan banget sih Ngintilin gue mulu Raga mengangkat bahunya acu Suka-suka gue lah kenapa lo sewot Apa dia bilang? Jelas lah sewot Yaudah kalau mau cari kerjaan dimana kayak sana Lo mau jungkir balik kayak di lapangan Ngerokok di rooftop Yang penting jangan ngikutin gue mulu Rishi tau gak? Akhirnya satu suap mie ayam berhasil masuk ke dalam mulut Tifa Raga tersenyum miring Ngomongnya selera makannya hilang Tapi diembat juga Gue maunya disini Sang pacar gue Najis Latifah membanting sendok dan garpunya di atas meja Perempuan itu menaiki bangku panjang Dan melewati meja untuk keluar dari tempat yang sengaja dikurung Raga Raga melongot tak percaya Cap Latifah yang dia anggap anggun dan tak berani melakukan hal nekat Terhapus sudah Sekarang hanya Cap Latifah perempuan unik yang berhasil menarik perhatian Ternyata kelakuan lo sebelas dua belas sama simpan se Latifah menoleh jari tengah dia julurkan di udara Raga tertawa puas Sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan kantin Bersambung Thank you for watching Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.